Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Air Mata Siti Fatimah Siti Fatimah merupakan perempuan yang sangat dicintai oleh Allah SWT Wanita mulia sekaligus putri tercinta Nabi Muhammad SAW Ia adalah perempuan yang sangat cantik, penyayang, santun, dan begitu patuh pada suaminya Serta wanita yang begitu dirindukan oleh syurga Namun ada kisah di mana air mata beliau mengalir begitu derasnya Tapi sebelum lanjut silahkan tekan tombol like, komen, subscribe Agar kami bisa terus menyampaikan kisah-kisah bermanfaat lainnya Direwayatkan bahwa Salman Al-Farisi berkata Datanglah suatu waktu Siti Fatimah Radiyallahu Anha Mengunjungi Rasulullah dengan wajah pucat dan air mata bercucuran Kenapa dan kerangan apa yang mengganggu perasaanmu, hai anakku? Tanya Rasulullah SAW Ya Rasulullah Jawab Siti Fatimah Terjadilah semalam Sewaktu Ali dan aku lagi bergurau dan bercakap-cakap Bahwa dari mulutku Telah terselip sepatah kata yang membuat ia marah Maka menyesal dan bersedihlah aku Dan mencoba berusaha untuk menghilangkan amarahnya Ali Seraya merayu dan mengelilinginya tujuh puluh dua kali Sampai aku melihatnya Sudah meridoi dan tertawa di wajahku Tetapi walaupun ia sudah ridho dan hilang marahnya Aku masih tetap takut pada Allah karena kelakuanku itu Mendengar cerita Siti Fatimah Maka Nabi pun bersabda Hai anakku Demi Allah Yang telah mengutusku sebagai Nabi Andai kata engkau mati sebelum diridoi oleh Ali Tidaklah aku akan menyembayangi mayatmu Tidaklah engkau ketahui Hai anakku Bahwasanya Ridho suami adalah ridho Tuhan Dan marahnya suami adalah marahnya Tuhan Hai anakku Perempuan manapun yang beribadah Seperti ibadahnya Siti Maryam binti Imran Tetapi tidak diridoi oleh suaminya Maka tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah SWT Sebaik-baiknya amal perbuatan wanita Ialah mentaati suaminya Dan sesudah itu Tidak ada pekerjaan lebih akdal Bagi wanita daripada duduk menjahit Karena Satu jam duduk menjahit Lebih baik bagi wanita Daripada beribadah setahun Dan Allah akan mencatat bagi mereka Pahala seorang syahid Untuk tiap-tiap jenis pakaian Yang dirajut, ditenun, dan dijahit Hai anakku Orang perempuan yang merajut Menenun untuk pakaian suami dan anak-anaknya Diwajibkan ia masuk surga Dan diberi oleh Allah Kota di surga Untuk tiap-tiap orang yang memakai pakaian Dari hasil kerjanya Masya Allah Mulianya sifat Siti Fatimah Ia bersedih dan menangis Karena saat bersenda gurau dengan Ali Terselip kata yang tidak ia disengajai terlontar dari lisannya Dengan begitu menjaga perasaan suaminya Ia terus berupaya untuk membuat Ali tertawa Dan meridoinya kembali Masya Allah Beda halnya dengan zaman sekarang Tertadang Seorang istri sudah berani membentak suaminya Memarahi Bahkan menghina suaminya sendiri Tanpa tahu Apa efek yang akan diterimanya kelak di akhiran Direwayatkan oleh Talhah bin Abdullah Radhiallahu Anhu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Perempuan manapun Yang bermuka masam di depan suaminya Hingga Ia menyebabkan bersedih Akan dimurkai oleh Allah Sampai ia tertawa di muka suaminya Dan membawakan gembira Sekian dari kami Allah Maha Benar Dan manusia tempatnya salah dan dosa Jadi Bila ada kesalahan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh